Bapak Aduh, Alhamdulillah jamaah sekalian kita masih bisa ketemu ya, walaupun Ramadan, ngaji tetap jalan, tapi ini suara baby siapa nih? Kenapa paki? Udah, udah, udah. Udah, dimit? Bisa ga ada, ya, udah putus ya? Sebentar, sebentar, ini audionya agak... Internet kita error. Kok tadi ada suara, ya? Kenapa? Kenapa paki gitu? 4, 없어요 5, 5 8 8 8 10 11 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 Dan besoknya sebelum zuhur itu melakukan kweilullah Atau tidur siang yang sebentar Ya barang 10, 15, 20 menit gitu Enggak kayak orang-orang yang menganggap bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah Akhirnya habis sholat sumbu dia tidur Habis itu bangun menjelang zuhur Sholat secukupnya tidur lagi Bangun di waktu asar sholat secukupnya tidur lagi Nunggu maghrib Dengan keyakinan bahwa tidur itu adalah sesuatu jenis ibadah tersendiri Akhirnya terjadilah seperti ini Akhirnya masjid-masjid di dekat-dekat perkantoran itu berubah menjadi tempat lomba tidur siang Tuh ada tv-nya di tiang-tiang ya Di tiang-tiang itu ada tv-tvnya Ustadznya lagi ngisi pengajian Yang tv-nya disebar sampai ke belakang Tapi yang diceramain pada tidur Jadilah ustadznya nonton orang tidur Bukan orangnya nonton ustadznya ceramah Nah itu ya Nah ini sering terjadi Tapi tidur di siang hari bulan Ramadan bukan berarti terlarang Enggak Yang keliru adalah kalau kita menganggap bahwa tidur itu adalah jenis ibadah tersendiri Akhirnya terjadi seperti ini Nah gara-gara ada kalimat yang bunyinya Naumus sa'im ibadah Tidurnya orang puasa adalah ibadah Padahal tidak Tidurnya orang puasa yang mubah-mubah saja Bukan jenis ibadah tertentu Jangan menganggap makin banyak tidurnya Makin banyak pahalanya Enggak Justru nabi dan para sahabat tidak mencontohkan banyak tidur dan rebahan di bulan Ramadan Justru Ramadan adalah bulan yang produktif Masih ingatkah bulan Ramadan itu apa saja peperangan-peperangan yang pernah terjadi Antara lain perang badar Perang badar itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan Dan dimenangkan itu perang pertama kali terbesar Perang terbesar pertama kali yang dimenangkan oleh orang Islam Di bulan Ramadan pula Bayangkan kalau nabi dan para sahabat maunya rebahan aja di tenda ya Enggak jadi perang Enggak jadi menang Begitu juga Fathu Makkah Penaklukan kota Makkah Yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah dan para mujahidin berangkat dari Madinah ke Mekah Itu di bulan Ramadan Bahkan di Indonesia sendiri Kemerdekaan kita Kemerdekaan orang Indonesia Tahun 45-17 Agustus Itu terjadi juga di bulan Ramadan Artinya apa? Kalau Bapak proklamator kita itu Meyakini tidurnya orang puasa ibadah Terus molor mulu Panitia persiapan kemerdekaan itu Kalau ngebangunin Bung Karno Pak Karno, Pak Karno, Bung Hatta, Bung Hatta Buruan dong Baca teks proklamasinya Oh maaf ya Ntar aja dia habis terawih Lagi tanggung nih Banyak rebahan Makin banyak rebahan Banyak pahalanya Ini keliru Jadi tidak Bahwa tidur orang puasa silahkan Tapi meyakini bahwa tidur adalah Jenis ibadah tersendiri Ini adalah sesuatu yang tidak tepat Kemudian yang kedua Agar sumbu terdengar masih bolehkah makan dan minum Ini juga sering disalahfahami Kenapa? Karena sudah jelas Di dalam Al-Quran Di Al-Baqarah ayat 187 Disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Wa kulu wa syuramu hatta yatabayana lakumul khaytul abiyadu Min al-khaytil aswadi min al-fajr Thumma atimu siyama ilal layil Jadi Allah berfirman Makanlah, minumlah Sampai kapan? Sampai jelas perbedaan Antara benang putih dan benang hitam Yaitu fajar Artinya Fajar itu apa? Dalam beberapa tafsir Di antaranya di Fathul Bari disebutkan Maksudnya itu Kalau sudah masuk fajar sodik Sudah masuk waktu subuh Sudah tidak boleh lagi makan dan minum Itulah batasannya Batasannya itu Jangan dilanggar Tapi bagaimana dengan dua hadis ini Dengan dua hadis ini Kemudian hadis yang kedua Umar lagi minum terus terdengar azan Lalu dia nanya Masih boleh minum gak? Kata Nabi masih boleh Bagaimana penjelasan hadis ini kok bertentangan dengan surat Al-Baqarah 187 tadi? Tenang Hadis yang berkaitan dengan makan dan minum Ini tidak cuma satu jawabannya Ada di hadis yang kedua Bilal bin Rabbah itu tidur di waktu malam Eh tidur di waktu malam Azan di waktu malam Kemudian Nabi berkata Kulu washerobu masih boleh makan dan minum Ketika bilangnya yang azan Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum Fa innahu la yu'adzina hatta yatulu al-fajar Masih boleh ya makan dan minum itu sampai Yang mengumandangkan azan itu adalah Abdullah ibnu ummi maktum Kalau yang mengumandangkan azan itu adalah Abdullah ibnu ummi maktum Maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum Nah artinya di masa Nabi itu Yang azan itu ada dua Bilal sama Abdullah ibnu ummi maktum Kalau yang azan itu adalah Bilal Berarti waktu subuh belum tiba Karena itu azan di malam hari Bangunin orang sholat Siap-siap ke masjid Tapi subuhnya belum datang Tapi kalau yang azan itu adalah Abdullah ibnu ummi maktum Barulah waktu subuh sudah tiba Nah makanya Nabi melarang Makan dan minum ketika Yang azan adalah Abdullah ibnu ummi maktum Kenapa? Karena waktu subuh sudah datang Makanya para ulama sepakat Bahwa jika sudah masuk waktu subuh Sudah tidak boleh makan Sudah tidak boleh minum Imam Nawawi bahkan mengatakan Kalau masih ngunya Lalu terdengar azan Muntain itu muntah Dari mulutnya itu jangan ditelan Tapi dikeluarkan Jadi penjelasan atas dua hadis ini Ini azannya adalah azan bilal Azan di malam hari Bukan azan pertanda Waktu subuh tiba Kemudian Target Hatam Al-Quran berkali-kali Ini memang dianjurkan Jemaat sekalian Tapi anjurannya Silakan-silakan saja Kalau kita mau banyak-banyakan Hatam di bulan Ramadan Tapi kita harus pandai Untuk mengukur diri Kalau misalnya kita bacaannya Udah bagus Tajwitnya udah oke Silakan mau dikejar Sampai berapa kali Hatam pun silakan Tapi kalau ternyata Bacaan Al-Quran kita Belum terlalu bagus Panjang pendeknya belum bagus Makharijul hurufnya Belum bagus Yang dikejar itu Bukan Hatamnya berapa kali Tapi seberapa sering Kita membaca Al-Quran Dengan bacaan yang baik Waratilil Qur'ana Tartila Bacalah Al-Quran dengan tartil Dengan sesuai makharijul hurufnya Dengan sesuai tajwidnya Jangan sampai malaikat itu Menjadi galau ya Kita bacanya Seminggu bisa Hatam dua kali Tapi yang pendek Enggak dipendekin Yang panjang Enggak dipanjangin H sama H Enggak beda Zai Antara H Nah itu semuanya Enggak dibedain Akhirnya malaikatnya Bingung Mau dicatat sebagai Pahala Ini bacaannya Salah semua Enggak dicatat sebagai Pahala Ini bacaannya Bisa sampai Dua kali Seminggu Nah ini artinya Malaikat nanti Bisa-bisa Tidak mencatat Sebagai pahala Bagaimana Kalau ternyata Malaikat itu Mencatat sebagai dosa Karena kita sudah Meremehkan ilmu Tajwid Dalam bertilawa Jadi teman-teman Buat yang bacaannya Belum terlalu bagus Targetnya adalah Memaksimalkan Bacaan Al-Quran Dengan bacaan yang terbaik Soal nanti dapat Berapa kali Hatam Itu adalah Sesuatu yang Bonus begitu Buat kita Nah yang keempat Bulan puasa ini Apa benar Menjadi bulan kuliner Pasalnya Di bulan Ramadan ini Banyak sekali Makanan-makanan Yang muncul Padahal di luar Bulan Ramadan Tidak muncul Di pasar dekat rumah saya Cingcau Kolangkaling Labu Parang Belewah Itu gak nongol Tapi kalau bulan Ramadan Jadi rame Jadi kayak ada Kulinir khas tertentu Di bulan Ramadan Dan bahkan Jajanan Melimpah ruah Di jam sore Jadi Stand-stand Tersendiri Di bulan Ramadan Di luar Ramadan Gak ada stand-stand Seperti ini Tapi di Ramadan Malah banyak Ya ini adalah Rezeki tersendiri Bagi orang-orang Penjajah kue Tapi Ironisnya Bulan Ramadan Itu kan Bulan puasa Menahan diri Dari makan Dan minum Kok jadi Bulan kuliner Kok jadi Anggaran belanja Jadi membengkak Bukannya puasa itu Dari Tiga kali makan Menjadi dua kali Oh ternyata Makannya tetap Tiga kali Di bulan Ramadan Sarapannya Maju ke sahur Makan siangnya Mundur ke buka puasa Makan malamnya Mundur ke habis Terawih Tiga kali juga Itu ya Belum lagi Buka puasanya Begitu lapar Apa aja gitu dibeli Begitu udah dibeli semua Akhirnya mau bazir Kesokan harinya Habis sahur Udah gak bisa dimakan lagi Ujung-ujungnya Masuk tong sampah Ini yang menjadi Ironi kita Jadi teman-teman Mau puasa atau tidak Makanlah sewajarnya Secukupnya Belanjalah Sebutuhnya Nah berikutnya Tentang buka puasa Bersama Buk ber ini sebetulnya Tidak terlarang Bukan suatu aib Bukan larangan Dalam agama kita Dan dalam negara kita Ini juga aturan Boleh saja Asalkan melakukan Prokes-prokes tertentu Namun Namun Jamah sekalian Kalau misalnya Apa sih namanya Buka puasanya itu Dilakukan Di tempat yang jauh Kita datang ke tempat yang jauh Lalu kemudian Sampai rumah udah malam Udah males Akhirnya udah tidur Tarawehnya jadi hilang Padahal Ibadah yang paling identik Dengan Ramadan Itu adalah Ibadah taraweh Solat taraweh Buka puasa bersama Silaturahmi Apalagi Tilawah Sedekah Zakat Mal Bahkan puasa itu sendiri Masih bisa kita nikmati Di luar Ramadan Tapi kalau Solat sunnah taraweh Ini adalah Ibadah sunnah Yang hanya bisa kita nikmati Di bulan Ramadan Sayang-sayang sekali Kalau kita mengabaikan dan meninggalkan taraweh Hanya untuk mengejar Hanya untuk mengejar-ngejar sesuatu yang tidak worth it Itu ya Wah Bugber itu Something special loh Iya Tapi kalau sampai mengalahkan taraweh Udah gak jadi spesial lagi Malah jadi sesuatu yang sia-sia dan merugikan Jadi teman-teman sekalian Jika memang kita ingin bugber Pastikan bugbernya Jangan kemalaman pulangnya Habis silaturahmi Hahaha Bentar Udah langsung pulang aja Agar bisa Solat taraweh Segera Ini kira-kira tentang bugber Ironinya adalah Bugber bikin taraweh itu menjadi hilang Selama tarawehnya tidak ditinggalkan Silahkan buka puasa bersama Dan pastikan prokes dijalani ketat Keliru menentukan waktu maghrib dan waktu subuh Di sebelumnya kita juga di minggu kemarin Sudah sempat membahas ini Kalau orang keliru menentukan waktu maghrib ini Tidak bisa disebut sebagai lupa Kenapa? Karena ketika dia itu makan dan minum di waktu maghrib Dia sangat sadar bahwa dia sedang berpuasa Ketika dia minum Dia itu memang niatnya untuk berbuka puasa Lalu kemudian dia baru ngeh Oh ternyata belum maghrib nih Nah kesalahan dalam menentukan waktu maghrib ini Bisa membuat fatal Dan bisa membatalkan puasa kita Dan wajib mengkodok Beberapa tahun yang lalu di bulan Ramadan Masjid di rumah kami itu Pernah mengumandangkan azan setengah Allahu Akbar Allahu Akbar Udah dia gak nerusin lagi Cuma sampai disitu Tetangga kanan kiri Ipar-ipar saya udah pada buka puasa Tapi di rumah kami belum Karena kita begitu denger azan Kita cocokkan dengan jam Di jam kami ini seperempat jam lagi baru maghrib Di televisi juga belum ada yang azan Channel manapun belum ada yang azan Maka kata suami saya ntar dulu deh Kayaknya ada yang masalah nih Dengan azan masjid Ternyata benar Ya azannya itu tidak sampai selesai Beberapa menit kemudian Setelah betul-betul masuk waktu subuh Dan azan di mana di televisi itu Udah pada nongol gitu Barulah masjid di samping rumah itu Membaca azan dengan komplit Sampai la ilaha illallah Nah artinya apa Ipar-ipar saya yang terlanjur minum Sebelum betul-betul datang waktu maghrib Ini yang mereka mengkodok ya puasanya Kenapa? Ya karena batal Secara hukum belum maghrib Kalau udah makan sadar pula lagi puasa Ini batal Begitu juga keliru menentukan waktu subuh Dikirain belum subuh Jamnya mati Makan aja Begitu buka jendela Ternyata matahari udah terbit Nah ini Dia wajib untuk mengkodok puasanya Karena ternyata puasanya tidak sakit Nangis Marah Bohong Ini pembatal puasa atau tidak? Dalam matan abis syuja disebutkan Yang membatalkan puasa itu kan ada sepuluh Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita Melewati rongga atau jauh Kemudian mengobati sesuatu Dan memasukkan obatnya itu lewat lubang kemaluan Ini juga batal Kemudian muntas dengan sengaja Berhubungan badan Keluar air mani Haib, nifas, gila, pingsan, seharian, murtad Inilah yang ngebatali Tapi kalau misalnya marah Kemudian nangis Apakah gara-gara habis nangis kita langsung boleh makan gitu? Ya tadi saya nangis Makan ah batal sih gitu ya Jawabannya tidak Kenapa tidak? Ya karena puasa kita pada dasarnya secara hukum sah Cuma ini harus kita bedakan Antara puasa sah dan puasa yang makbul Puasa sah itu kalau secara hukum Kita tidak melanggar semua yang membatalkan Pokoknya yang penting sah Yang penting tidak melakukan yang membatalkan Itu namanya sah Tapi ada yang namanya puasa itu makbul Diterima di sisi Allah SWT Dengan limpahan pahala Keberkahan dan keutamaan yang luar biasa Jadi kalau misalnya ada orang yang marah Dan lain sebagainya Ya ini yang disebutkan oleh nabi Yang paling bawah nih hadisnya Betapa banyak orang yang berpuasa Dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut Kecuali rasa lapar dan dahaga Artinya apa? Kalau ada orang yang berpuasa Dia tetap berhibah Dia tetap mempermalukan orang lain Tetap memaki Lisannya buruk sekali Kotor, jorok, apa segala macam Memfitnah, menggribah, tidak karu-karuan Ini bisa saja pahalanya yang berkurang Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga Tapi puasanya tetap sah Artinya tidak perlu dia makan gitu Gara-gara habis marah dan habis nangis Tapi dia rugi Dia tidak boleh batalkan puasanya dengan makan Tapi pahalanya juga terkuras Makanya nabi mengatakan Kalau kalian itu lagi puasa Jangan ngomong jorok Jangan bertindak bodoh Maksudnya bertindak bodoh itu mengganggu orang Menyakiti orang Membuat kezaliman Kalau ada yang mengganggu kita Memaki kita dalam keadaan berpuasa Maka tahan diri kita untuk membalas celahannya Untuk membalas gangguannya Dan berbisiklah ke hati kita sendiri Saya sedang berpuasa Saya tidak mau menggugurkan pahala-pahala Yang sedang saya kumpulkan dengan puasa Rugi rasanya Kalau puasa cuma dapat lapar dan haus doang Tapi pahalanya enggak ada Jadi jamah sekalian Marah, nangis, bohong dan lain sebagainya Tidak membatalkan status Status puasa kita Tapi bisa menurunkan kualitas pahala kita Dan bisa menghanguskan pahala puasa kita Ramadhan Ini kok bulan pengemis ya Ini ironi yang berikutnya Apa benar kita di bulan Ramadan Kudu banyak-banyakin sedekah ke pengemis Yang ada di jalanan Kalau kita melihat ya fenomena yang ada Mau itu lansia Mau itu anak kecil Banyak sekali mereka itu yang Apa ya namanya Yang dieksploitasi oleh mafia-mafia pengemis Yang konon didatangkan dari daerah-daerah Yang di daerah mereka punya rumah Mereka punya kendaraan Hidup berkecukupan Tapi karena tahu bulan Ramadan Banyak orang-orang di Jakarta Di Jabodetabek Di kota-kota besar Yang menjadi royal ya Dalam urusan sedekah Akhirnya mereka Mengemis di jalanan Anak-anak kecil menjadi korban eksploitasi Harusnya mereka beristihat di rumah Dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya Malah dibawa-bawa ke jalanan Dan berpanas-panasan Seperti ini Dan akhirnya disuruh Untuk nyetor ke mafianya Jadi kalau kita memberikan Sedekah kita pada mereka Pada dasarnya tidak salah Pada dasarnya tidak dosa Cuman yang menjadi pertimbangan kita Kita salah sasaran gak sih Sedekah kita ini Ya apakah kita ikut menyuburkan Bisnis mafia pengemis seperti ini Atau tidak Maka seharusnya Sebaiknya Yang lebih baik untuk kita lakukan adalah Kita menyumbangkan zakat Infak dan sedekah kita Kepada amil-amil zakat Yang memang capable dan amanah Ya Yang lebih tahu untuk membagikan Kepada siapa Kalau kita tidak percaya Misalnya pada lembaga Lembaga sosial Misalnya Anggaplah seperti itu Ya setidaknya kita bersedekah Kepada siapa Kepada orang-orang yang Yang memang kita kenal Membutuhkan Ya Mahasiswa rantau Kemudian Orang yang kelaparan Tetangga kita yang Kadang makan Kadang enggak Yang Apa namanya Yang bayar kontrakannya aja Suka Suka Nunggak SPP-nya nunggak Yang seperti ini Yang harusnya kita bantu Bukan pengemis yang memang Belum tentu Yang ternyata belum tentu miskin Itu ya Kemudian Berikutnya Selama ini Banyak yang meyakini Bahwa doa berbuka puasa itu Dibaca sebelum makan dan minum Padahal Kalau kita melihat dari Bacaan-bacaan Doanya Ternyata Harusnya dibacanya Setelah minum Setelah dibatalin Puasanya Ada banyak Beberapa versi Bacaan Buka puasaan ya Seperti misalnya Allahumma La kesumtu Wabika amantu Wa ala Rizki Ka'aftortu Birahmatika Ya arhamar Rahimin Tapi bukankah itu Hadisnya Hadis Do'if Kan suka begitu ya Masa gara-gara Berdoa pakai Hadis Do'if Terus masuk Neraka Padahal Bacaannya Indah sekali Allahumma La kesumtu Ya Allah Karena engkau lah Aku berpuasa Wabika Amantu Kepada engkau Aku beriman Ya Allah Wa ala Rizki Ka'aftortu Dengan Rizkimu Aku telah Berbuka puasa Telah ya Telah berbuka puasa Dalam lafat ini Aftartunya Pakai Fi'il Madi Fi'il Madi itu Artinya Pakai bentuk Lampau Saya sudah Berbuka puasa Birahmatika Ya arhamar Rahimin Dengan rahmatmu Ya Allah Engkau Yang maha Pengasih Dan maha Penyayang Jadi hadis ini Memang ada masalah Dalam periwayatannya Sehingga ada yang mengatakan Hadis ini adalah Hadis Do'if Tapi bukan berarti Gara-gara baca Hadis Do'if Kita jadi masuk Neraka Iya Lebay juga Jangankan Pakai hadis Do'if Kita berdoa Berdoa Dengan Yang gak ada Hadisnya Kita custom Sendiri Juga boleh Misalnya Ya Allah Ini Alhamdulillah Seharian Saya gak lapar Gak aus Atas rahmatmu Ya Allah Berikanlah Kesejahteraan Pada hamba Dan keluarga hamba Kami berbuka puasa Dengan rizkimu Yang baik Pada hari ini Ya Allah Izinkan kami Bersyukur Nah ini kan Gak ada hadisnya Kita custom Sendiri doanya Boleh gak doa Begitu Ya boleh Kenapa Urusan Berdoa Gak boleh pakai Hadis doa Ya Oke lah Misalnya kita gak mau Pakai hadis doa Pakai hadis yang Tidak bermasalah Dalam periwayatannya Misalnya Kalau memang Mau pakai hadis Yang gak doa Yang ini nih Hadis yang suhi Silahkan Tapi kalau kita Melihat dari artinya Nah disini ada kata-kata Telah basahlah Tenggorokan Artinya Doa ini dibaca Sebelum atau sesudah Jawabannya Sesudah minum Sesudah batalin Nabi batalinnya Pakai apa Nabi batalinnya Pakai apa Kalau nabi punya rutop Korma mudah Ya itu Ya Kemudian Fa'illam takun rutobat Kalau tidak ada rutop Maka dengan tamer Maka dengan kurma Fa'illam takun Kalau tidak ada kormanya Hasahasawatin Minmain Maka nabi itu Langsung saja Minum Airnya Ya setelah minum air Barulah kemudian Berdoa Buka puasa Ya jadi baca Bismillah Makan kurma Minum air Mau makan kolak Boleh Makan bala-bala Boleh Makan gorengan dulu Boleh Habis itu baru kita Berdoa Allahumma Lakasumtu Atau berdoa Zahabadzoma'u Atau Mau digabungkan Itu doanya Boleh Allahumma Banyak-banyakin berdoa Habis buka puasa Karena Doa buka puasa Doa setelah berbuka puasa Itu adalah doa yang dikabulkan dan tidak tertolak Jadi mau di custom boleh Habis baca tadi doa yang tadi ya Kita tambahin lagi doa sendiri Misalnya kita custom sendiri Ya Allah mudah-mudahan tahun ini saya dapat jodoh misalnya Ya Allah mudah-mudahan tahun ini saya dapat rejeki misalnya Atau dapat gaji naik misalnya dan lain sebagainya Silahkan-silahkan saja Ya karena meng custom doa itu adalah bagian dari usaha kita Untuk mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan Apalagi dibacanya pas lagi timingnya pas lagi makbul-makbulnya Ini juga tentang berbuka puasa Ada yang mengatakan bahwa berbuka puasa dengan yang manis adalah hadis nabi Padahal tidak Kalau yang hadis nabi itu adalah berbuka dengan kurma Apakah manisnya kurma bisa dikiaskan dengan manisnya kolak dan sirup marjan Nah ini nih Mau bilang itu sirup marjan itu manis silahkan Tapi menyamakan dengan manisnya kurma tentu berbeda Ya karena apa? Karena kita ini ingin mencontoh cara buka puasanya nabi pengen nyunah Nyunahnya adalah kurma Ya tapi kalau misalnya gak punya kurma atau gak doyan kurma Boleh gak sih kalau kita buka puasanya langsung pakai kolak silahkan Mau kolak pisang boleh kolak ubi silahkan gak ada masalah Tapi gak usah bilang ini sunnah nabi gitu Enggak mana ada nabi makan kolak ya Ya urusan selera selera kita deh Tapi urusan sunnah nabi ya memang berbuka puasa dengan kurma Kadangkala dipelesetin ya Ini rayuannya para suami yang baru nikah Para suami yang baru nikah bilang sama istrinya Sini dong temenin buka puasa aku ingin berbuka dengan yang manis Kamu kan manis gitu ya Nah ini rayuannya suami-suami yang gombal di bulan puasa Umur pernikahannya mungkin masih 5-6 tahun kali ya Kalau umur pernikahannya udah belasan bahkan puluhan tahun Udah gak ada gombal-gombalan dengan kata-kata ya Laki-laki gombal menurut istri yang sudah menikah puluhan tahun Gombal itu adalah ya ketika suami tiba-tiba whatsapp istri Sayang sudah aku transfer ya Nah itu baru gombal yang indah menurut para istri yang udah nikah puluhan tahun Ini juga bulan Ramadan dikiranya adalah bulan khusus untuk zakat mal Ini keliru kurang tepat Karena bulan Ramadan itu memang bulan zakat sih Tapi zakat fitrah Zakatul fitri dalam bahasa Arabnya Jadi bulan Ramadan itu zakat fitrah Dibayarnya di bulan Ramadan Kemudian sampai maksimal Sampai maksimal itu sebelum sholat id Tapi untuk zakat mal Zakat perniagaan, zakat emas, zakat uang Zakat-zakat yang lain Itu tidak harus bulan Ramadan Tapi begituan udah waktunya bayar zakat ya udah bayar Misalnya zakat uang kita udah jatuh tempoh nih bulan kemarin tanggal 1 syakban Ya harusnya kita bayarnya 1 syakban kemarin Apakah boleh kita menunggu sampai bulan Ramadan aja Ya boleh 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 saja Cuma kalau bisa udah disisihkan zakatnya ini untuk zakat Mau saya bagikan pas Ramadan Mau saya bagikan pas Ramadan Ah pas momennya lagi orang-orang banyak yang minta-minta misalnya ya Boleh silakan Tapi resikonya Kalau tanggal 1 syakban kita udah harus bayar zakat Eh belum sampai Ramadan terus meninggal dunia Ada hutang zakat yang belum kita bayarkan Makanya kalau bisa tidak usah ditunda-tunda bayar zakatnya Ya begitu ada waktunya zakat Udah zakat aja Nah kalau mau ditunda Ramadan Ya enggak salah Cuma hati-hati aja Namanya umur kita enggak pernah tahu Kemudian Kalau ada orang telat mengkodok puasa Ramadannya di tahun yang lalu Apakah kodoknya otomatis jadi dobel? Nah ini kekeliruan juga Ya kodok itu tidak ada double-double-an Hanya gara-gara tertunda untuk dibayar Jadi orang yang menunda bayar kodok puasa sampai ketemu Ramadan berikutnya Ini ada dua macam Kalau dia itu menunda kodok puasanya sampai Ramadan berikutnya Dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat Gara-gara cuma sekedar males Sekedar ntar sok, ntar sok, ntar sok gitu ya Enggak ada alasan apa-apa Lalu ternyata hutang puasanya masih ada enam hari Tiba-tiba udah masuk ke dalam bulan Ramadan Maka apa yang harus dia lakukan? Dia dikenai kafarat membayar vidya Kafarat membayar vidya itu berapa banyak? Satu porsi vidya atau satu mood vidya per hari Untuk puasa yang dia lalaikan sampai ke Ramadan berikutnya Jadi kalau tahun kemarin saya punya utang puasa enam hari Saya baru bayar empat hari misalnya Yang dua harinya belum saya bayar Lalu saya masuk ke Ramadan tahun ini Maka saya wajib membayar vidya Sebanyak dua mood, dua porsi vidya kepada orang miskin Tapi tetap harus saya kodok juga Kalau misalnya bulan Ramadannya sudah berakhir Nah sementara orang yang berpunyai hutang puasa Lalu dia tunda kobok puasanya Sampai ketemu Ramadan berikutnya Tapi penundaannya itu berlandaskan alasan yang dibenarkan oleh syariat Contoh ada orang haid tahun lalu nih Ramadan tahun kemarin haid enam hari Begitu dia udah selesai Ramadannya Dia lebaran eh ternyata dia hamil Akhirnya dia gak bisa mengkodok puasanya Gara-gara hamil di bulan syawal Nah ya akhirnya apa? Akhirnya dia menunda kobok puasanya Sampai nanti selesai melahirkan, menyusui, apa segala macam Nah hutang puasa yang enam tadi tetap wajib untuk dikodok nanti Kalau sudah selesai hamil dan menyusuinya Tapi dia tidak dikenai denda membayar fidya atas keterlambatan kobok Kenapa? Karena dia punya alasan yang syari untuk menunda koboknya Walaupun sampai bertahun-tahun Apa alasannya? Hamil dan menyusuinya itu Jadi bedakan antara orang yang menunda karena lalai dan orang yang menunda karena adanya uzur yang syari Di dalam satu hadis disebutkan Man adroka ramadhan fa'aftar Siapa yang masuk ke dalam ramadhan Lalu tidak puasa mungkin karena sakit Lalu dia sehat kembali dan belum mengkodoknya sampai ketemu ramadhan berikutnya Maka ia harus menunaikan puasa ramadhan yang sedang dijalaninya Setelah itu mengkodok utang puasanya Dan memberikan makan kepada orang miskin Satu hari yang ditinggalkan sebagai kafar Ini ya landasannya Dia sakit nih gak puasa tapi sempat sembuh Eh pas sembuh tidak dimanfaatkan untuk kobok Kok buru sakit 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 Akhirnya apa? Akhirnya yaudah Dia wajib membayar kafarat berupa fidya Gara-gara tidak membayar hutang puasanya Sampai ramadhan berikutnya padahal sempat sehat Pertanyaan berikutnya Bolehkah membatalkan puasa kobok? Jadi puasa itu ada macam-macam Ada puasa sunnah Ada puasa wajib karena kobok Di luar bulan ramadhan Mayoritas ulama mengatakan bahwa Puasa kobok itu tidak boleh untuk dibatalkan Tanpa alasan yang syari Kalau dia sakit Dia musafir Hamil menyusui Haib nifas dan lain sebagainya Oke dia batalin Tapi kalau misalnya dia Gak punya alasan yang syari Untuk membatalin Gak boleh batalin puasa kobok Tapi bukankah ada yang membolehkan? Oh iya memang Ada sebagian ulama yang membolehkan Kobok puasa untuk dibatalkan Atas dasar masih ada waktu besok dan besoknya lagi Dan kobok puasa itu adalah kewajiban yang sifatnya lama Boleh ditunda sampai sebelum Ramadan berikutnya Tapi kalau kita bicara pendapat mayoritas ulama fikir Hampir semuanya jumur ulama mengharamkan batalin puasa kobok Karena hukumnya adalah wajib Tapi kalau yang dibatalkan adalah puasa sunnah Seperti puasa sunnah senin kemis dibatalin Silahkan-silahkan saja Misalnya ada pondangan Atau ada tamu Lalu kita ingin ikut nemenin dia makan Nah ini silahkan kalau itu puasa sunnah Tapi kalau puasa kobok Jangan dibatalkan sebisa mungkin Siapa yang memulai puasa wajib Seperti kobok Ramadan Puasa nazar hari tertentu Atau nazar mutlak Puasa kafaro tidak boleh membatalkannya Karena statusnya wajib ain Atau fardu ain Sementara yang bukan wajib ain Puasa sunnah maksudnya Ini boleh untuk dibatalkan Apakah suntik membatalkan puasa Nah ini akan banyak di bulan Ramadan ini Yang akan disuntik vaksin covid-19 Baik itu vaksin tahap 1 Ataupun vaksin tahap 2 Nah disini kita akan bertanya nih Disuntik itu batalin atau tidak ya Ternyata para ulama mengatakan tidak batal Karena suntik vaksin itu Dia tidak memasukkan sesuatu lewat Menfadun maftuhun Lewat saluran yang terbuka Saluran terbuka yang tidak boleh kemasukan Yang sampai rongga dalam itu adalah Hidung Memasukkan sesuatu lewat lubang hidung Yang sampai kepada pangkal hidung Atau khaysum Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam mulut Sampai tembus tenggorokan Atau alhulkum Kemudian telinga Memasukkan sesuatu ke dalam telinga Sampai ke dalamnya Ini juga Apa namanya Membatalkan puasa Atau memasukkan sesuatu dalam kemaluan Maka wanita hamil yang melakukan transvaginal Itu bisa batal puasanya Begitu juga orang berpuasa yang melakukan Tes swab antigen dan PCR Dimana cotton budnya masuk ke dalam hidung Sampai pangkal hidung Atau memasukkan cotton bud ke mulut Sampai tenggorokan Ini masuk kategori yang membatalkan puasa Berbeda dengan suntik vaksin Yang disuntiknya di kulit Yang masuk ke dalam otot Bukan melalui saluran yang terbuka Dan obat vaksinnya tersebut Tidak masuk ke dalam rongga tubuh Jadi Darul Ifta Al-Masriya Lembaga Fatwa Mesir Kemudian Darul Ifta Al-Urudunia Lembaga Fatwa Jordania Itu semuanya mengatakan bahwa Suntik COVID-19 Tidak membatalkan puasa Baik sudah jam 3 Sepertinya Kita sampai disini dulu materinya Kalau nanti ada pertanyaan Tentang seputar mitos yang lainnya Silahkan ditanyakan Saya kembalikan waktunya ke MC Tentang seputar kuasa Atau seputar kuasa Banyak banget yang emang Kita anggap Sebenarnya ini Itu adalah faktor Yang paling saya terdengar itu Adalah yang pertama-tama tadi Sedang jelasin Seperti tidur siang Apalagi waktu jaman sekolah Tidur terus Awal-awal Tidur terus siang Ternyata bukan ya Teman-teman Dibur terus siang itu Bukan juga ada yang tersebut Jadi sayang juga Kalau puasa kita hanya disini Dan tidur Alhamdulillah Sudah tahu Sama makan Pada saat al-zari Itu juga Ternyata memang Tanda stop makanan itu Benar ada sungguh Bukan imsak gitu ya Tapi Kalau kita berdiri Lalu imsak Itu juga lebih aman Nah yaudahlah Rasakanlah kepedesannya Sampai maghrib Udah diingetin imsak Masih ya janggunya yang pedes-pedes Ya enggak Jadi ya emang itu Itu sih Untuk imsak itu bukan waktu Berhenti Tapi kalau Bisa kita Sudah keputai Makannya sebelum Semuanya Sudah aman Oke Langsung aja kita Pertanyaan ya Ustaz Ini ada pertanyaan Yang sebenarnya Sudah pernah juga Harus di bekan lalu Tidak apa Mungkin di belakang Akhirnya Karena hari ini Banyak juga Yang ikutkan diri Dosa Aku pikir tadi Cuma Tidak berorong Eh Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ngabuburit kita Iya Oke Ya Ada yang tadi Ini soja Kalau kita Setelah Sholat Karawih Kemudian Pikir Nah Ini Nanti pada saat Tahajir Perlu Witir lagi Atau enggak Nah ini ada juga Aku menghabar Ustaz Emang bisa ya Ustaz Kalau Misalnya Tiga Rokaan Setelah Witir Kemudian Dua Rokaan Setelah Tahajir Itu kan jadi lima Jadi lima Rokaan Itu kan tetap Gakcil Jadi Gimana Gini Tata cara Pelaksanaan Witir Itu Witir kan Boleh Dua 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 Ditutup Dengan Satu Tapi bisa juga Langsung Tiga Rokaat Langsung Lima Rokaat Tujuh Rokaat Sebelas Boleh Asalkan Gak lupa Dengan jumlahnya Ya kan Tapi kalau Sampai Tapi kalau Misalnya sampai Lupa Dengan jumlahnya Ini yang jadi Masalah Nah Kenapa Jadi masalah Ya Waduh Ini saya Udah Lima Apa Enem Apa Berapa Ya gitu Ya ribet Makanya kan Dibolehkan Dua 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 Entar Kalau udah Mau selesai Tutup Jadi Satu Makanya Niatnya Pas Dua Rokaat Itu Usali Sunnatem Minel Witri Saya Sholat Sunnah Yang menjadi Bagian Tubuh Witir Ya Baru Jadi Bagiannya Belum Akhirnya Usali Sunnatem Minel Witri Rokaat Taini Mustaq Bilal Kiblati Sunnatan Atau Adaan Atau Makmuman Atau Imaman Lillahi Ta'ala Tapi kalau Langsung Tiga Silahkan Cuman Gini Antara Witir Yang 222 Rokaat Itu Dengan Yang Satu Rokaat Terakhir Itu Gak boleh Dijedah Waktu Yang Lama Harus Langsung Gak Misalnya Habis Tarawe Kita Habis Tarawe 20 Rokaat Misalnya Saya Mau Sholat Witir Misalnya 5 Rokaat Saya Sholat Witir 2 Rokaat Dulu Habis Tarawe Ntar 3 Rokaat Ntar Malam Ini Gak Bisa Kenapa Karena Yang Witir Dari Yang Pertama Dengan Yang Satu Rokaat Yang Terakhir Gak Boleh Dipisa Pisah Dan Kemudian Nabi Mengatakan Tidak Boleh Ada Dua Witir Dalam Satu Malam Kalau Ini Kaitannya Dengan Dua Sholat Ganjil Yang Sama Ganjil Di Dalam Satu Malam Yang Sama Contoh Habis Sholat Tarawe Kita Witir Tiga Rokaat Ternyata Kita Tidur Tengah Malam Bangun Sholat Tajud Apakah Habis Sholat Tajud Kita Witir Lagi Jawabannya Tidak Usah Kenapa Karena Tidak Ada Dua Witir Dalam Satu Malam Kalau Nanti Habis Sholat Tarawe Kita Witir Tiga Rokaat Habis Tajud Kita Witir Tiga Rokaat Lagi Berarti Tiga Tambah Tiga Jadi Enam Jadi Kewitirannya Keganjilannya Itu Malah Tidak Ada Inti Dari Sholat Witir Itu adalah Jumlahnya Yang Ganjil Itulah Yang Bedakan Sholat Witir Dengan Sholat Sholat Sunah Yang Lain Kalau Sholat Sunah Yang Lain Itu Jumlahnya Genap Kalau Witir Jumlahnya Kudu Ganjil Kalau Enggak Ganjil Enggak Jadi Disebut Sholat Witir Jadi Kalau Ada Sholat Witir Habis Isya Tiga Rokaat Lima Rokaat Satu Rokaat Ya Sudah Nanti Malah Habis Tahjud Tidak Usah Witir Kembali Jawabnya Dalam Masih Malam Terjaman Ada Dua Witir Ya Ya Untuk Itu Ya Kalau Tiga Rokaat Tadi Di Selat Isya Kemudian Tahjud Tiga Rokaat Dienam Ya Ya Kalau Punya Target Hatam Di Bulan Ramadhan Baiknya Dibaca Mulai Dari Awal Lagi Atau Teruskan Bacaan Aja Yang Sudah Dilakukan Sebelum Ramadhan Kalau Gimana Jadi Ada Target Hatam Di Bulan Ramadhan Tapi Dia Sudah Punya Bacaan Quran Yang Dibaca Dari Sebelum Ramadhan Nah Sebaiknya Dipulang Lagi Dari Satu Mulai Baru Atau Lanjutin Aja Yang Dibaca Ya Itu Pilihan Pilihan Sebetulnya Sebetulnya Gini Yang Dinilai Yang Mendapatkan Pahala Kita Pahala Dapatnya Dari Bacaan Quran Misalnya Gini Kita Baca Al-Baqarah Berkali Bisa Saja Pahalanya Sama Hatam Quran Kenapa Karena Jumlah Huruf Yang Dibaca Iya Baca Anal Kurannya Dan Jumlah Huruf Yang Dibaca Dengan Benar Jadi Satu Huruf Misalnya Alif Lemim Itu kan Tiga Huruf Kalau Di luar Bulan Ramadhan Itu kan Cuman Sepuluh 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 Jadi Tiga puluh Kebaikan Dalam Tiga Huruf Saja Tapi Kalau Misalnya Di Bulan Ramadhan Itu Bisa Berkali Kali Lipat Jadi Kalau Misalnya Udah Baca Bacaan Dari Sebelum Ramadhan Terus Pas Ramadhan Itu Mau Dilanjutkan Lanjutin Sampai Hatam Begitu Hatam Mulai Lagi Dari Satu Lagi Kan Selesai Tapi Misalnya Saya Mau Menghitung Bulan Ramadhan Ini Saya Bisa Hatam Berapa Lama Terhitung Sejak Malam Pertama Ramadhan Silahkan Saja Intinya Semuanya Pilihan Selera Saja Yang Dikejar Hatam Atau Banyak Banyakan Baca Halanya Sebetulnya Sama Sebetulnya Karena Yang Dihitung Itu Berapa Banyak Huruf Yang Terbaca Berapa Sering Kita Bertilawa Bukan Hanya Sekedar Berapa Kali Kita Menghatamkan Makanya Mindset Kita Jangan Saya Mau Posting Alhamdulillah Sudah Hatam Yang Ketiga Kali Gitu Ya Ada Juga Orang Yang Tidak Hatam Karena Mengulang Terus Shulat Al-Baqarah Diulang Terus Shulat Al-Baqarah Pagi Siang Al-Baqarah Lagi Al-Baqarah Karena Dia Tidak Hanya Mentargetkan Baca Al-Quran Dan Dapat Pahala Tapi Dia Menargetkan Hafal Sulat Al-Baqarah Selama Ramadhan Ada Juga Seperti Itu Jadi Pahalanya Bisa Saja Sama Cuma Dari Jalan Yang Mana Yang Kita Pilih Mau Dari Jalan Hatam Atau Dari Jalan Hafalan Atau Mau Dari Jalan Mempelajari Al-Quran Dengan Tafsirnya Atau Dari Jalan Yang Mana Kalau Bisa Semuanya Diambil Alhamdulillah Bisa Hatam Juga Bisa Menelak Tafsirnya Juga Bisa Baca Dengan Kualitas Bagus Juga Semuanya Ini Yang Paling Ideal Tapi Kalau Tidak Bisa Ideal Tinggal Kita Pilih Mau Yang Mana Mungkin Ada Ini Juga Kita Di Jangan Ada Charging Broking Pagi Jam 6 Pagi Sampai Jam 8 Pagi Dua Jam Waktunya Nah Ini Baca Satu Sesi Satu Jus Jadi Hari Ini Hari Tiga Berarti Jus Tiga Sudah Selesai Mungkin Kita Ikutan Juga Jadi Paginya Karena Bacanya Rame Rame Pasti Tidak Terasa Ya Ya Baca Rame Rame Kita Baca Baca Mandu Jadi Yaudah Ikutin Buku Insya Lihat Pahala Perjama Juga Nanti Kalau Ada Baca Baca Lagi Di Waktu Yang lain Pasti Punya Banyak Waktu Luang Yang Kita Pada Ramadhan Itu Dapat Semua Yang Tadi Sada Ilang Satu 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 Jus Bareng Bareng Terus Nanti Di Waktu Lain Siang Atau Sore Itu Lanjut Di Baca Kita Yang Dibaca Dari Iya Intinya Jangan Tidur Dibanyakin Tilawah Jangan Sampai Kita Gini Ah Ngapain Si Capek-capek Tilawah Tidur Juga Ibadah Dia Ditidur Aja Yang Teman-temannya Tilawah Tidur Ini Yang Keliru Makanya Tadi Mensep Kita Rubah Bukan Banyak Banyakan Tidur Tapi Banyak Banyakin Aktivitas Yang Mendatangkan Pahala Karena Tidur Itu Hukumnya Mubah Mubah Saja Silahkan Silahkan Aja Tapi Bukan Mendatangkan Pahala Khusus Enggak Jadi Jangan Merasa Yang Banyak Tidur Pahalanya Sama Yang Banyak Banyak Tidawah Enggak Pasti Beda Mensana Incorporasano Yang Satu Kesono Pahalanya Yang Satu Lagi Kesana Beda Ya Kalau Capek Mulutnya Baca 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 Daripada Mulutnya Bertilawah Terus Ya Mungkin Baca Buku Ya Kan Atau Ngetik Atau Apa Carilah Yang Bermanfaat Jangan Tidur Mulu Gitu Kira 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 Ya Nah Ini lanjut Lagi Yang Masya Masya Allah Terkait Dengan Dua Dua Tadi Kalau Saya Dikir Pagi Dikir Pagi Pagi Pertang Menggunakan Alma Almas Surat Imam Khantan Al-Bana Itu Komentar Sedangkan Saya Harus Mengganti Sehingga Apakah Saya Perlu Menggantinya Dengan Dikir Pagi Pertang Lain Gimana Pertanyaannya Singapang Jadi Dikir Pagi Pertang Biasanya Menggunakan Almas Surat Imam Hasan Al-Bana Yang Biasa Dibaca Ya Dia Dari Komentar Jangan Pakai Itu Jangan Pakai Itu Pakai Yang Lain Aja Pakai Perlu Ganti Oh Ini Di Luar Tema Ya Jadi Ini Bukan Bicara Witir Bicara Zikir Berarti Tinggal Dikomparasikan Zikir Pagi Petang Al-Hasan Albana Itu Yang Seperti Apa Sedangkan Zikir Yang Lain Yang Dimaksud Yang Seperti Apa Dikomparasikan Zikir Itu Banyak Beda Yang Nyusun Ya Beda Susunannya Selagi Bacaannya Itu Bacaan Yang Tidak Dilarang Mau Disusun Seperti Apa Silahkan Misalnya Di zikir Tersebut Ada Doa Doanya Ada Ayat Kursinya Ada Kulhu Kulianya Ada Doa Ini Dan Itu Silahkan Tidak Ada Masalah Kenapa Terus Dipermasalahkan Kecuali Kalau Misalnya Di Dalamnya Ada Anjuran Mendoakan Orang Yang Buruk Buruk Ada Anjuran Ini Dan Itu Ada Yang Membahayakan Segala Macem Silahkan Tapi Kalau Misalnya Tidak Ada Kenapa Harus Diganti Jadi Si Mbaknya Tadi Yang Disuruh Beralih Ke Zikir Yang Lain Tolong Ditanyain Alasannya Apa Dan Kenapa Kira-kira Seperti Itu Tapi Ini Out of Topic Sebetulnya Wanita Itu kan Memang Mau di rumah Mau di masjid Sama Laki-Laki Ini kan Memang Sebaiknya Di rumah Itu Memang Sebaiknya Di rumah Tapi Kalau Misalnya Ada Yang Masih Muda Yang Masih Cantik Apa Segala Macem Dia Kalau Di rumah Suka Enggak Husyuk Karena Mikirin Ini Mikirin Itu Mikirin Jemuran Mikirin Apa Saya Kalau Di masjid Lebih Husyuk Ya Silahkan Salat Di masjid Intinya Seorang Wanita Mau Salat Di rumah Di masjid Silahkan Di rumah Apakah Derajatnya Itu Jadi Lebih Rendah Daripada Kalau Kita Sujud Di masjid Enggak Juga Dimanapun Kita Sujud Ya Sama Saja Buat Perempuan Kecuali Yang Berbeda Kalau Itu Dilakukan Di masjid Haram Di masjid Nabawi Di masjid Akso Barulah Jadi Berbeda Derajat Pahalanya Tapi Kalau Buat Perempuan Mau Solat Di masjid Dekat Rumah Ataupun Di dalam Rumah Sama Saja Derajat Pahalanya Tinggal Kita Mau Milih Mau Lebih Khusuk Dimana Gitu Aja Ya Kecuali Kalau Buat Laki Laki Kalau Buat Laki Laki Itu Ada Bedanya Dia Sujud Di rumah Sujud Di masjid Gendean Di masjid Tapi Buat Perempuan Mau Di masjid Mau Di rumah Sama Aja Kecuali Di Tiga Masjid Yang Tadi Saya Sudah Sebutkan Jadi gini Ini khilafiyah Kalau Memang Kita Melihat Dari Pandangan Madhab Hambali Memang Pertanyaan Tersebut Ada Benarnya Dalam Madhab Hambali Itu Dikatakan Tidak Boleh Puasa Sunnah Kalau Belum Berpuasa Yang Sifatnya Wajib Karena Tidak Boleh Kita Mendahulukan Yang Sunnah Dibanding Yang Wajib Istilahnya Gini Kita Punya Utang Punya Duit Tapi Mendahulukan Bayar Utang Apa Mendahulukan Sedekah Mendingan Ngeduluin Utang Baru Sedekah Yang Wajib Dulu Baru Yang Sunnah Katanya Gitu Dalam Madhab Hambali Tapi Di dalam Madhab Yang Lain Selain Madhab Hambali Malah Jumur Ulama Mayoritas Hanafi Maliki Semuanya Tidak Ada Yang Melarang Boleh Puasa Shawwal Dulu Baru Kemudian Mengkodok Puasa Ramadhan Kenapa Alasan Yang Pertama Bahwa Puasa Shawwal Itu Waktunya Sangat Amat Terbatas Sekali Hanya Di Dalam Satu Bulan Shawwal Sementara Wanita Itu Ada Yang Dapat Haid Ada Yang Kodok Itu Lama Bayangkan Kalau Dia Punya Utang Sepuluh Hari Disuruh Kodok Sepuluh Hari Terus Dia Haid Terus Dia Puasa Shawwal Bisa Bisa Tidak Dapat Puasa Shawwal Karena Waktunya Sangat Terbatas Sementara Kodok Puasa Itu Waktunya Al 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 Kewajiban Yang Bisa Ditunda Sampai Beberapa Bulan Kedepan Ada Sembilan Bulan Dimana Kita Bisa Mengkodok Dan Mencicil Puasa Kodok Kita Ya Yaitu Dari Mulai Tanggal 2 Shawwal Sampai Akhir Syakban Sebelum Ketemu Ramadan Berikutnya Betapa Panjang Waktu Untuk Kita Mengkodok Puasa Kita Makanya Tetap Boleh Puasa Shawwal Dulu Baru Mengkodok Puasa Kita Nah Kalau Misalnya Mau yang Paling Ideal Memang Kalau Bisa Kodok Dulu Baru Puasa Shawwal Itu Yang Sempurna Tapi Kalau Secara Hitung Matematika Kita Dengan Mempertimbangkan Haid Dan Banyaknya Hutang Puasa Ternyata Ini Nggak Mungkin Bisa Kita Puasa Shawwal Yaudah Puasa Shawwal Aja Dulu Baru Kodok Toh Mayoritas Ulama Membolehkan Hal Tersebut Itu Kira-kira Membatalkan Puasa Atau Tidak Membatalkan Jadi Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Itu Kaitannya Dengan Apa Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Bukan Dari Apa Yang Keluar Dari Misalnya Masuk Sesuatu Kemulut Kita Lalu Tertelan Masuk Ke Idung Terus Nggak Keluar Lagi Tapi Masuk Langsung Ke Saluran Pangkal Idung Masuk Katen Bat Sampai Ketenggorokan Jadi Apa Yang Masuk Itulah Yang Membuat Puasa Kita Jadi Batal Bukankah Muntah Itu Juga Mengeluarkan Sesuatu Kok Bisa Batal Nah Untuk Muntah Itu Dibedakan Antara Al-Istiqua Dengan Al-Qay Kalau Muntahnya Itu Tanpa Sengaja Itu Nggak Batal Tapi Kalau Muntahnya Sengaja Dengan Cara Menguruk Dengan Jarinya Itu Yang Batal Makanya Dibedakan Antara Al-Qay Dengan Al-Istiqua Waman Istiqa Afal Ya Siapa Yang Muntah Dengan Sengaja Dengan Distimulasi Baru Kemudian Dia Batal Nah Kemudian Kalaupun Kita Muntah Dengan Sengaja Pun Kalau Tidak Ada Yang Tertelan Lagi Itu Kan Batal Kalau Muntah Tidak Sengaja Yang Spontan Kecuali Kalau Kita Muntah Spontan Terus Habis Itu Keluar Di Mulut Ditelan Lagi Itu Baru Batal Karena Habis Keluar Dimasukin Lagi Itu Yang Jadi Pembatal Intinya Yang Membatalkan Puasa Adalah Kaitannya Dengan Apa Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Bukan Apa Yang Keluar Dari Badan Kita Tapi Bukannya Keluar Air Mani Itu Batalin Puasa Nah Kalau Air Mani Itu Kaitannya Dengan Hadas Besarnya Karena Dia Berhadas Besar Penyebab Hadas Besarnya Terjadi Di Siang Hari Barulah Batal Puasanya Tapi Keluar Bayi Gimana Itu Juga Hadas Besar Yang Membatalkan Bukan Sekedar Ada Benda Yang Keluar Tapi Ada Hadas Besar Yang Terjadi Akibat Keluarnya Bayi Dan Air Mani Tersebut Tapi Kalau Misalnya Disuntik Diambil Darahnya Itu Apakah Membatalkan Disini Tidak Ada Yang Membatalkan Walaupun Bukankah Ada yang Mengatakan Berbekam Itu Membatalkan Puasa Oh Iya Berbekam Itu Di dalam Adab Hambali Dikatakan Batal Karena Memang Secara Eksplisit Nabi Mengatakan Orang Yang Berbekam Dan Yang Dibekam Itu Batal Puasanya Cuman Para Ulama Tidak Menerima Hujjah Dari Hadis Tersebut Karena Ada Masalah Begitu Di dalam Konteksnya Sehingga Mayoritas Ulama Mengatakan Bekam Itu Tidak Membatalkan Puasa Karena Itu Kaitannya Dengan Darah Yang Keluar Bukan Sesuatu Yang Masuk Kalau Kita Bicara Kalau Mau Dikias Ngambil Darah Itu Sebagai Bekam Itu Batal Tapi Sekali Lagi Itu Hanya Pendapat Minoritas Hanya Dalam Madhab Hambali Saja Sementara Kalau Kita Merujuk Kepada Mayoritas Ulama Hanafi Maliki Shafi'i Baik Berbekam Atau Membekam Atau Menyuntik Mengambil Darah Ataupun Yang Disuntik Yang Darahnya Diambil Ini Semuanya Tidak Membatalkan Puasa Menurut Mayoritas Nelamat Termasuk Suntik Busi Juga Itu Tidak Membatalkan Puasa Atau Suntik HB Enggak Suntikan Yang Masuknya Koto Tidak Suntikan Yang Masuk Rongga Badan Yang Bisa Membatalkan Contoh Suntikan Yang Isinya Infus Yang Infus Itu Berupa Asupan Makanan Karena Asupan Makanan Masuk Ke Rongga Tubuh Kita Dan Masuk Kedalam Lambung Seperti Suntikan Infus Glukosa Glukosa Kemudian Infus Cairan Pengganti Buat Orang Yang Kena Dehidrasi Ini Semuanya Membatalkan Kenapa? Karena Yang Disuntik Itu Pengganti Asupan Makanan Dan Masuk Kedalam Rongga Yang Menyalurkannya Kedalam Lambung Kita Beda Dengan Suntik Obat Obatan Yang Masuk Kedalam Otot Tidak Masuk Kedalam Lambung Makanya Kadang Ada yang Nanya Cabut Gigi Batalin Puasa Enggak Kalau Giginya Dicabut Terus Ditelan Batal Kumur Kumurnya Jadi kan Dikumur Kan Kalau Dikumur Dibuang Iya Tapi Kalau Dikumur Terus Ditelan Batal Makanya Kumur Kumur Harus Jujur Masuk Tiga Keluar Tiga Kalau Kumurnya Tiga Kali Masuk Tiga Keluar Dua Satunya Dikorupsi Masuk Kelambung Batal Masih Boleh Kalau memang Itu Waktu Timing Satu Satunya Tapi Ya Masuk Mepet Bener Ya Allah Mepetnya Ya Boleh Tetap Boleh Kenapa Karena Memang Waktunya Satu Satunya Tinggal Itu Habis Gimana Lagi Kalau Dalam Puasa Yang Wajib Yang Untuk Mengkodok Puasa Yang Wajib Ya Silahkan Saja Tapi Untuk Puasa Yang Sunnah Kan Memang Kita Dimakruhkan Berpuasa Setelah Lewat Tanggal 16 Syaban Ya 16 Syaban Sampai Akhir Syaban Kan Kita Dimakruhkan Kecuali Bagi Mereka Yang Sudah Merutinkannya Setiap Tahun Tapi Buat Yang Belum Pernah Yang Sampai Akhir Syaban Tanggal 16 Sampai Akhir Syaban Sampai Hamin Satu Ramadan Dimakruhkannya Bagi Yang Berpuasa Sunnah Puasa Sunnah Bukan Puasa Wajib Ya Tapi Kalau Kobok Puasa Kobok Puasa Itu Dari Tanggal 2 Syawal Sampai 30 Syaban Ini Batasannya Ya Jadi 30 Syaban Pun Hamin Satu Ramadan Masih Boleh Kalau Memang Dia Punya Utang Yang Belum Dibayarkan Tetap Sah Bener Mau Bayar Utang Gitu Ya Kira 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 Ini Pertanyaan Seputar Bayar Vidian Yang Kekan Lalu Kita Sudah Bahas Untuk Bayar Vidian Itu 8 Ons Yang Pernah Ustaz Bahas Kemarin 1.4 Ons Ya Saya Anggol Itu Ya 1.4 1.4 Dari Yang Kita Bayarkan Dari Zakat Fitrah Nah Berarti Kalau Ini Bener 8 Ons Ya Kira 6 7 8 Ons Kira Kira 6 7 8 Ons Ya 2.5 Kilo Kan Kita Bayar 3.5 Liter 3.5 Liter Itu Seperempatnya Berapa 3.5 Liter Itu Seperempatnya Adalah 0.8 75 Liter Atau 6.5 Atau 7.8 Ons Kalau Misalnya Perbandingannya Kilogram Agak 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 Kita Ini Antara 6 Sampai 8 Ons Oke Untuk Makanan Matang Misalnya Nacinya Tetap Harus Beras 8 Ons Juga Atau Boleh Dihitung Satu Porsi Ini 8 Ons Beras Atau Makanan Pokok Makanan Yang Belum Jadi Nasi Belum Matang Yang Bisa Disimpan Lama Begitu Kalau Dulu Saya Sudah Terlanjur Bayar Satu Hari Satu Porsi Makanan Bagaimana Apakah Harus Dihulang Membayar Vidya Nggak Usah Karena Masalah Vidya Ini Ternyata Ada Banyak Perbedaan Ijtihad Para Ulama Panjang Sekali Kita Kalau Ngomongin Vidya Ada Yang Membedakan Antara Vidya Ketentuan Bayar Vidya Dan Ketentuan Bayar Kafarat Ada Lagi Nanti Jadi Masalah Vidya Ini para ulama Panjang Pembahasannya Jadi Mereka Terbagi Menjadi Dua Pendapat Yang Besar Pertama Yang Membolehkan Bayar Vidya Dengan Cara Memberi Makan Yang penting Ngasih Makan Orang Miskin Mau Itu Mentah Mau Itu Matang Ya Mau Mentah Mau Matang Pokoknya Intinya Ngasih Makan Orang Miskin Karena Secara Duhir Ayatinya Itu Min Awsati Matut Aimuna Ahlakum Ya Pertengahan Pertengahan Dari apa Yang kalian Beri makan Pada keluarga Kalian Jadi kalau Misalnya Kita satu Porsi 50 ribu Ya Kira-kira Segitulah Yang kita Bayarkan Untuk Vidya Ini Menurut Pendapat Yang pertama Mau Mentah Mau Matang Silahkan Kalau Mentah Silahkan Mau Matang Silahkan Tapi Yang kedua Tetap Harus Yang Bisa Mudahor Yang Bisa Disimpan Dalam Waktu Yang Lama Ya Jadi Ada Dua Pendapat Yang Sama Kuat Ini Ini Boleh Dua-duanya Mau Mentah Mau Matang Silahkan Yang Ini Satu Lagi Harus Yang Mentah Gitu Kalaupun Harus Mau Ngasih Yang Matang Yang Matang Harus Sejumlah Dengan Dimasak Dari Sejumlah Yang Mentah Tadi Jadi 8 Ons Ini Dimasak Dapat Berapa Porsi Itu Yang Dihitung Sebagai Vidya Untuk Satu Porsi Vidya Namun Kalau Kita Melihat Dari Pendapat Yang Kedua Satu Kali Makan Sampai Kenyang Dengan Kualitas Makan Yang Kita Makan Sehari Hari Kita Biasa Makannya 50.000 Ya Satu Nasi Padang 50.000 Itulah Yang Kita Kasih Makan Ke Orang Misalnya Ya Nah Itulah Jadi Ada Dua Pendapat Tapi Kalau Kita Misalnya Mau Konsisten Dalam Berupa Makan Pentah Pokok Pentah Pokok Itu Sangat Sangat Ketat Disini Urusannya Dalam Adab Shafi'i Ya Walaupun Sekali Lagi Kita Tidak Mengingkari Pendapat Pendapat Yang Lain Yang Membolehkan Makan Sekali Makan Satu Porsi Sampai Kenyang Selagi Porsinya Dan Kualitas Makanannya Itu Sama Sekelas Dengan Yang Kita Makan Sehari Hari Ya Buat Yang Biasa Anak Kos Misalnya Biasanya Makan Mie Goreng Sama Nasi Ya Dia Mau Bayar Vidya Dengan Nasi Menu Mie Goreng Ya Itulah Yang Dia Bayarkan Tapi Kalau Anak Sultan Biasanya Lobster Ya Dia Bayarkan Tapi Dalam Adab Shafi'i Parameternya Lebih Jelas Karena Parameternya Bukan Kualitas Makanan Kita Lebih Jelas Parameternya Beras Sudah Satu Mut Selesai Jika setiap Gajian Sudah Mengeluarkan 2,5% Apakah Tetap Harus Membayar Zakat Mal Jika Harta Selama Satu Tahun Sudah Masuk Di Insan Oke Jadi Gini Kalau Misalnya Dia Itu Membayar Zakat Profesi Berarti Yang Tiap Bulan Itu Bayar Zakat Profesi Tiap Bulan Tapi Ternyata Tabungannya Jauh Lebih Banyak Jadi Kan Jenis-jenis Zakat Itu Banyak Ada Zakat Profesi Ada Zakat Tabungan Dan Sebagainya Ya Kalau Dia Bayar Zakat Profesi Ternyata Dia Punya Harta Yang Lain Yang Ternyata Tabungannya Masih Banyak Ternyata Di Tabungannya Setiap Bulan Dia Berhasil Menabung 10 Juta Per Bulan Sehingga Dalam Satu Tahun Dia Terkumpul 120 Juta Dan 120 Juta Ini Adalah Tabungannya Berarti Zakat Tabungan Kena Lagi Nanti Zakat Tabungan Kena Kalau Yang Zakat Profesi Kan Diasumsikannya Kayak Kiasnya Zakat Pertanian Tapi Kalau Zakat Tabungan Itu Dikiaskannya Ke Zakat Emas Jadi Masing-masing Kena Pos Yang Berbeda Tapi Gini Kalau Misalnya Dia Punya Emas Sama Punya Uang Dia Punya Deposito 100 Juta Tapi Juga Punya Emas 85 Gram Berarti Dia Kena Dua Zakat Zakat Emas Sama Zakat Uang Karena Masing-masing Masing-masing Kantong Zakat Masing-masing Keranjang Harta Itu Ada Zakat Tersendiri Jadi Zakat Profesi Zakat Tabungan Zakat Tabungan Kalau Memang Ada Tabungan Yang Dia Simpan Dia Miliki Selama Satu Tahun Dan Ternyata Satu Tahun Dia Berhasil Mengumpulkan 120 Juta Tapi Kan Baru Satu Tahun Kalau Tahun Depan Dia Harus Bayar Contoh Saya Kasih Contoh Tahun 2020 Dia Bayar Zakat Profesi Tiap Bulan Dari Januari Sampai Desember Di Tahun Yang Sama Selama Satu Tahun Itu Dia Berhasil Menabung 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 Dideposito Anggaplah Pokoknya Nabung 10 Juta Per Bulan Dan Di Akhir Tahun Di Bulan Desember 2020 Terkumpul 120 Juta Dia Tembus Zakat Tembus Tembus Tabung Sejumlah 85 Gram Emas Anggaplah Emas Sekarang Sejuta Anggap Jadi Begitu Uang Tabung Tabung Tembus Nisap 85 Juta Berarti Di bulan Ke Sembilan Dia Terkumpul Uangnya 90 Juta Maka Dia Wajib Zakat Uang Tabungan Kapan Di bulan Sembilan Tahun Depannya Ya Di bulan Sembilan Tahun Depannya Jadi Di 2021 Bulan Sembilan Apakah Uangnya Masih 90 Juta Lebih Atau Tidak Kalau Uangnya Masih 90 Juta Atau Lebih Maka Wajib Dipotong Zakat 2,5% Begitu Ya Kira-kira Jadi Ada Zakat Profesi Dengan Segala Ketentuannya Ada Zakat Uang Dan Tabungan Dengan Segala Ketentuannya Ada Dengan Segala Ketentuannya Dan Lain Sebagainya Masing-masing Ada Corner Dan Aturannya Yang Berbeda-beda Ya Boleh Insyaallah Pokoknya Kalau duitnya Banyak Bingung deh Bayar Zakatnya Makanya Gajinya Dihabisin aja Jadi gak pusing Sama Zakat Ya Betul Ya Pokoknya Sering-sering Berdekat aja Lama-lama Habiskan Ah betul Oke Oke Ya Buntada Nanti Ada satu Pertanyaan Terakhir Ini Sangat Nyambung Sangat Apa namanya Pertanyaan yang Sangat sesuai Dengan judul Mitos Atau fakta Karena Pertanyaannya juga Unik Oke Buntada Kalau pencet Berawat Kemudian Bersihin hidung Tadi saya di awal-awal Bila Kadang-kadang Kita waktu SD Dia bilang Kalau muncul Bisa batal Bersihin hidung Dan bersihin selingat Itu boleh gak Dalam kondisi puasa Gatok banget kan Sama judul kita Mitos Atau fakta Tapi kita masih ada Yang Yang bertanya Terus ini Lalu Coba Ya Allah Hidungnya gatok banget Tuh ya Gak diupilin Masyaallah Jadi gini Tadi kita sudah Sampaikan Pembatal puasa itu Adalah masuknya Sesuatu ke Dalam tubuh kita Lewat saluran Yang terbuka Yang sampai Masuk ke dalam Rongga Atau dalam Bahasa Arabnya Jauh Masuk sesuatu Kedalam hidung Itu bisa menjadi Batal Kalau sesuatu itu Yang masuk itu Sampai ke Pangkal hidung Pangkal hidung Sini nih Jadi kalau tangan Masuk ke hidung Buat ngupil Itu gak sampai Ke pangkal hidung Hanya berputar-putar Di dalam lubangnya saja Jadi tidak batal Begitu juga Berkumur-kumur Masukkan air Ke dalam mulut Itu apakah batal Tidak Selama airnya itu Tidak sampai Ke rongganya Ke batasan rongga Dalam tubuh Atau jauf Batasan jaufnya Mulut itu Adalah hulkum Atau tenggorokan Jadi kalau airnya Berputar-putar Di dalam mulut Lalu dikeluarkan lagi Itu tidak batal Tapi kalau dimasukkan Lewat mulut Lalu tembus Ke dalam rongga Yaitu tenggorokan Itu yang jadi batal Begitu juga kuping Kalau kemasukan air Lalu kemudian Airnya itu Tidak sampai Ke dalam Lambung Itu tidak masalah Dan ternyata Penelitian terbaru Dari telinga Tidak ada Manfaat Tidak ada saluran Tertentu Yang bisa menyampaikan Air ke dalam Ke dalam Lambung Jadi tidak ada masalah Tapi kalau masuk Ke dalam kuping Dimasukin banget Kan ada orang Orang itu Melakukan pemeriksaan Telinga Pemeriksaan telinga Ke dokter THT Anak saya Kalau kupingnya Gatel Biasanya saya bawa ke THT Dimasukin Sesuatu Ke dalam kupingnya Kayak kamera Masuk Ke dalam Itu bisa batal Karena masuknya Sampai ke dalam Tapi kalau hanya Seputar-puter Di bagian Tempatnya Kotoran kuping Ini tidak termasuk Dalam yang membatalkan puasa Karena tidak masuk Ke dalam Rongga Dalam Yang ada Di dalam Telinga kita Oke Alhamdulillah Oh iya Pertanyaan Lalu ada Satu pertanyaan Yang Mungkin bisa dibahas Di sini Kalau Katas mata Jadi ada Salah satu Keterta Yang Apa namanya Katara Ini harus Terus-terus Dikasih Katas mata Kalau Katas mata Mata tidak masuk Dalam daftar Manfad Maftuh Mata itu Tidak masuk Dalam kategori Manfadun Maftuhun Saluran yang terbuka Jadi yang termasuk Saluran yang terbuka Itu dua telinga Dua lubang hidung Dua lubang kemaluan Dan mulut Udah tujuh doang Mata tidak masuk Dalam kategori Saluran yang terbuka Sehingga Jika ada sesuatu Yang masuk Kedalam mata Maka tidak masuk Dalam sesuatu Yang membatalkan Sebagaimana Suntikan lewat Injeksi Jadi tetes mata Hukumnya sama Seperti nyuntik Karena sama-sama Tidak masuk Tidak melewati Saluran yang terbuka Alhamdulillah 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 Sudah 12.34 juga Kita akan beri Setiap Sola Terima kasih banyak Sekali lagi Masya Allah Banyak ilmu baru Juga yang kita Belum tahu Meluruskan Apa yang selama Kita Kita Dengarnya Karena kalau tidak Pakai ilmu Ya Sekali Dengan katanya Katanya Tidak tahu Tidak 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 Insya Allah Malah Bisa Jauh Menambah Kualitas Ibadah Tidak Alhamdulillah 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 Hari ini Kajian kita Sudah selesai Karena Kajiannya Bulan Ramadan Yang biasanya Dua jam Kita persingkat Jadi Satu setengah jam Khawatir Nanti pada Ngantuk Khawatir Nanti pada Sibuk Nyiapin Buka puasa Dan kebetulan Timingnya Sudah masuk Waktu asar Kita Insya Allah Akan ketemu lagi Di hari Kamis Yang akan datang Di jam yang sama Jam 2 siang Tentang seputar puasa juga Amalan-amalan sunnah Apa yang bisa kita lakukan Termasuk amalannya Wanita haid Itu apa saja Mudah-mudahan Kita masih Diberikan kesehatan oleh Allah Sampai minggu depan Dan sampai Ramadan berikutnya Amin Ya Rabbal Alamin Mari kita Sama-sama Tutup kajian ini Dengan sama-sama Baca doa Semoga Allah Mengabulkan Semua hajat kita Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Terima kasih Rabbal Alamin Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Atau sikap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah maaf Sekali ada satu Milit Kalau paksir Batalin kuatan Iya lah Orang masukin sesuatu Kedalam vagina Baik Saya pamit teman-teman semuanya Sampai ketemu Minggu depan Insya Allah Salam 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 Terima kasih.